Intro Tahun 2012, Lomba Mulung Sampah Ciliwung antarkelurahan memasuki pelaksanaan yang keempat. Tahun ini, Lomba yang diinisiasi Komunitas Peduli Ciliwung Bogor menjadi agenda kegiatan Hari Jadi Bogor ke-530 2 Juni mendatang. Dinas Kebersihan dan Pertamanan langsung ambil bagian sebagai panitia pelaksana. Sebagai langkah awal, pada Rabu 16 Mei 2012 dilakukan sosialisasi langsung pada 12 kelurahan yang dilintasi aliran Ciliwung. Masuknya agenda Lomba Mulung Sampah Ciliwung dalam kegiatan resmi Hari Jadi Bogor menjadi pembuktian apresiasi warga dan komunitas peduli Ciliwung oleh Wali Kota Bogor. Saat penyerahan hadiah pemenang tahun 2011 lalu, Wali Kota meminang langsung kegiatan Lomba ini menjadi ciri dan agenda rutin Hari Jadi Bogor. Lomba pemulung ya, pemulung apa namanya, sampah di Ciliwung itu tahun ini tahun yang sangat spesial. Di tahun 2012 ini kegiatan Lomba itu merupakan satu kegiatan kalender Hari Jadi Bogor. Nah itu, jadi kalau kalender Hari Jadi Bogor berarti tiap tahun akan rutin terus dilaksanakan. Nah kalau ditanyakan bagaimana sampai ini menjadi kalender Kota Bogor, ini tahun sebelumnya ini KPC, komunitas peduli Ciliwung itu yang selalu mengadakan. Nah kiat anak muda yang sangat peduli dengan Ciliwung ini, akhirnya oleh Pak Wali diangkat. Diangkat, tahun 2011 Pak Wali langsung menentukan bahwa Lomba pemulung sampah di Ciliwung itu merupakan satu kegiatan kalender Hari Jadi Bogor. Dan kita mengharapkan momen ini bisa ditangkap sebagai kepedulian Bogor pada wilayah hilir seperti Jakarta. Bogor sudah membuktikan dan memulai mengangkat sampah Ciliwung. Tahun ini, kompetisi melung sampah Ciliwung mengambil tema Warga Kota Bogor Peduli Ciliwung. Sesuai dengan tema, diharapkan warga Kota Bogor tak lagi membuang sampah ke sungai Ciliwung. 12 Kelurahan yang dilintasi Ciliwung ambil bagian untuk memperebutkan tropi bergilir Wali Kota Bogor, yaitu Kelurahan Tajur, Katulampa, Sindang Rasa, Sukasari, Babakan Pasar, Baranang Siang, Sempur, Bantarjati, Tanah Sareal, Kedung Badak, Cibulu, dan Kedung Halang. Pemenang ditentukan jumlah karung sampah yang dikumpulkan, keterwakilan warga di setiap kelurahan, dan dukungan dari warga masyarakat di setiap kelurahan. Untuk tahun ini kita targetkan 12 wilayah, kelurahan yang dilintasi oleh Kali Ciliwung untuk berpartisipasi aktif dalam Lomba Mulung Ciliwung ini. Diharapkan ditargetkan itu hampir 2.000 orang, peserta dari masyarakat 12 kelurahan yang akan terjun. Surat himbawan kita sudah berikan melalui para camat dan lurah, dan insya Allah juga mungkin, dan bukan mungkin, memang pasti seharusnya memang para camat ini akan nanti menyampaikan instruksi lagi kepada para lurahnya untuk berpartisipasi dalam kegiatan Lomba ini. Sebanyak mungkin masyarakat, memang targetnya hanya sekitar 2.000, tapi lebih banyak lebih baik untuk yang terlibat nanti dalam pelaksanaan Lomba. Kompetisi Mulung Sampah Ciliwung antar kelurahan telah menyediakan ruang bagi semangat kebersamaan dan gotong royong. Semangat untuk memberi dampak positif bagi lingkungan hidup dan budaya bersih warga Bogor. Tahun 2011, pada Lomba Mulung Sampah Ciliwung ketiga, komunitas peduli Ciliwung berhasil mengajak ribuan masyarakat kota Bogor terlibat langsung dalam kegiatan tersebut. Jumlah sampah yang terkumpul dalam waktu kurang lebih 4 jam adalah 1.710 karung sampah dengan ukuran 25 kg. KotaHujan.com untuk media kerayatan. KotaHujan.com KotaHujan.com